Halo Aries, ini adalah general reading, tentu tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian, dan bisa pula vice versa untuk masalah keuangan dan asmara. Single berpasangan. Kita juga akan ambil message from universe. Baiklah. Mari kita mulai. Kita akan lihat untuk keuangan. Oh, sepertinya banyak hal baik datang kepada Anda. Kabar baik, peluang, panggilan pekerjaan, atau kesempatan, rejeki tidak terduga. Untuk masalah keuangan, Anda banyak bertemu dengan hal-hal baik dan mungkin justru bisa akan membingungkan Anda. Maka, menggunakan logika dan intuisi Anda, untuk menangkap segala peluang yang terbaik untuk Anda nantinya. Oke? Di sini adalah logika, di sini adalah hati, kata hati, dan ini adalah kesempatan-kesempatan yang akan berdatangan kepada Anda. Itu adalah untuk bacaan yang mungkin yang datang bertubi-tubi kepada Anda adalah hal-hal yang mungkin boleh dibilang negatif. Pesannya tetaplah gunakan, kata, dengarkan kata hati Anda, dan gunakan logika Anda. Jadi, positif-negatif, pesan di sini, ya, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Oke? Balancing antara hati dan pikiran Anda. Baiklah. Baik ini untuk masalah keuangan atau untuk life Anda. Entah yang mana. Kita akan ambil message from universe. Oops. Five of thought. Beberapa dari Anda berpotensi untuk mengambil salah jalan, di mana Anda anggap benar, tepat, baik untuk Anda, tapi mungkin sebenarnya tidak seperti itu di tengah perjalanan nanti. Oke? Baru Anda rasakan, di tengah perjalanan baru Anda rasakan bahwa ternyata mungkin Anda salah memilih jalan. So, pesan ini berkaitan apapun itu, apakah berhubungan dengan pekerjaan bisnis dan karir Anda atau life Anda. Gunakan hati dan pikiran secara balancing. Ditambah dengan masukan warning dari kordian angel Anda yang mengharapkan untuk kehati-hatian Anda. Dan mungkin menerima masukan dari berbagai pihak. Baiklah. Untuk single, asmara single di sini. Anda mungkin berusaha berpisah. Entah kesepakatan bersama, entah salah satu pihak di sini. Namun, sebentar lagi tampaknya Anda akan bertemu dengan seseorang baru. Atau mungkin di sini bisa juga terjadi kerujukan kembali. Untuk Anda-Anda yang mungkin di sini sedang break. Ini yang bisa terserap pula di sini dan break berdasarkan emosi, mengeluarkan kata-kata perpisahan. Dan pada akhirnya bisa terujuk kembali karena hanya berdasarkan emosi yang meledak-ledak, tidak terkendali. Oke, kita pisah saja, kita putus saja, kita break saja. Dan lalalalala. Itu sebenarnya dalam hati masing-masing masih ada rasa saling sayang. Maka berkemungkinan the lover bisa reuni kembali. Oke, rujuk kembali. Namun, ada beberapa dari Anda di sini yang memang sudah dipikirkan dengan baik-baik. Tapi tidak ada solusi untuk tetap bersama, kemudian berpisah. Di sini akan bertemu dengan orang yang baru. Ya. So. Seperti itu. Message from guardian angel. Tree of action. So, ada rasa sakit hati di sini yang belum, yang masih menyelimuti hati-hati Anda. Oke, mungkin memang seperti yang tadi, karena emosi, kemudian mengucapkan kata perpisahan, karena rasa sakit hati, cemburu, kemudian crash, dan mengucapkan kata perpisahan, padahal dalam hati sisi, hati lainnya masih sayang. Berkemungkinan besar rujuk kembali. Dan untuk beberapa dari Anda lainnya, memang mungkin di sini berpisah, karena sakit hati, tidak ingin lagi menoleh ke belakang, dan ada baiknya memang Anda untuk melangkah maju ke depan, tutup buku, dan membuka lembaran baru untuk kehidupan Anda, asmara Anda. Di mana di sini Anda akan bertemu yang lebih tepat untuk Anda. Baiklah. Untuk berpasangan, beberapa dari Anda di sini, ada yang mungkin sedang menahan sesuatu atau sedang menahan diri di sini untuk mungkin kebaikan bersama. Ada keinginan-keinginan yang tertahan di sini, emosi yang tertahan di sini. Ada beberapa dari Anda mungkin yang akan melihat dahulu dari berbagai kacamata sebelum mungkin mengatakan sesuatu atau meledak-ledak di sini. Jadi, poin dari bacaan ini adalah ada sesuatu yang sepertinya tidak memuaskan Anda atau ada ganjalan dalam hati Anda, namun dengan sepenuh kekuatan Anda, ganjalan tersebut masih Anda tahan dalam benak Anda. past, present, future di sini. Baiklah. Message from guardian angel. saya masih sedikit adakan jalan, but, ya, kita lihat dahulu saja untuk guardian angel Anda. two of abundant, ya, beberapa di Anda di sini berada dalam sebuah kepimbangan dan ketidakseimbangan. di sini mungkin terjadi ketidakseimbangan antara hati dan pikiran Anda di mana mereka mengatakan berbeda. Mungkin saya rasa di sini pikiran Anda berusaha untuk menghack hati Anda. Nah, menghack. ya, apa ya, bahasa ininya. Jadi, mungkin kata hati Anda ini hanya sebagai contoh hack yang saya maksudkan. Kata hati Anda mengatakan tinggalkan, lepaskan, katakan sia-sia untuk dipertahankan. Tapi mungkin pikiran Anda mengatakan nanti dulu siapa tahu dia bisa berubah jadi ada perlawanan antara hati dan pikiran Anda. Pikiran Anda berusaha mengatakan hal yang baik-baik padahal kata hati Anda ya, mengatakan hal yang berlawanan. Pikiran Anda cobalah lagi tunggulah beberapa waktu lagi pikiran Anda sekarang waktunya yang tepat kembali lagi kepala Anda tapi sepertinya tidak ada gunanya sudah tidak ada harapan lagi semacam itu keraguan dan unbalance semacam itu dan beberapa dari Anda saya rasa di sini ada yang mungkin sedang berusaha untuk melakukan penyesuaian terhadap pasangan padahal padahal terjadi perlawanan dalam diri Anda so berhubungan dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi maka guardian angel Anda mengatakan perlunya untuk melihat jelas dari berbagai sudut pandang dan tetaplah yang paling baik adalah mendengarkan kata hati Anda oke baiklah ada pertempuran dalam batin Anda dimana tadi saya mengatakan pikiran Anda menyerang hati Anda hubungan Anda sudah Anda rasakan mungkin beberapa hari Anda semakin dingin setiap harinya sudah tidak sejalan tapi Anda di sini mungkin karena sudah menikah maka Anda menampilkan diri Anda mencoba untuk tetap baik-baik saja dan baiklah sampai di sini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat